Ya, inilah cara untuk memudah kita memasang hub suite ataupun modem yang mempunyai tempat pemasangan di belakang pada perangkat tersebut. Info jos, jos infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel youtube info jos. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi teman-teman jos ya, berbagi informasi bagaimana sih caranya mempermudah untuk memasang perangkat ya, dimana saat ini saya mempunyai satu buah perangkat yaitu suite hub yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dimana kalau perangkat ini lebih tepatnya atau lebih baiknya biar rapi, itu biasanya kita tempel ke dinding teman-teman ya. Saya akan berbagi informasi cara mudah untuk memasang perangkat ini. Ini kalau memasang perangkat ini tentunya agak susah nih teman-teman kalau anda tidak mempunyai trik yang satu ini ya trik yang satu ini. Nih teman-teman kalau di dalam hub ataupun jenis lainnya seperti modem hub ataupun juga jam dan segala macam ya, Anda butuh sesuatu untuk biar nantinya kalau mempunyai perangkat yang seperti ini baik modem ataupun suite hub itu memasang kalau tidak mempunyai trik yang tepat Anda akan kesulitan. Pertama Anda akan susah untuk menentukan jarak lubangnya yang pertama, yang kedua Anda akan susah nantinya untuk melihat oh kira-kira kalau sudah dipasang, dikasih paku dan segala macam ini lurus atau tidak tuh teman-teman. Nah saya punya caranya teman-teman ya, saya punya cara yang sangat mudah sekali dimana yang mungkin buat teman-teman Josh ini tidak akan terpikirkan. Nah caranya simple saja teman-teman caranya yaitu dengan menggunakan satu lembar kertas ya cukup dengan menggunakan satu lembar kertas saja ya cukup dengan satu lembar kertas saja apa yang akan kita lakukan nih teman-teman ya untuk bisa mempermudah cara kerja yaitu dimana satu lembar kertas ini akan menyelesaikan semua masalah khususnya untuk kita Menempelkan atau memasang perangkat sweet hub ini ke dinding. Nah caranya seperti apa teman-teman masa sih satu lembar kertas begini bisa mempermudah bisa menyelesaikan masalah untuk kita memasang salah satunya sweet hub ini supaya nempel di dindingnya itu mudah kalau dipaku ya caranya seperti apa teman-teman Josh sudah penasaran langsung saja ikutin terus ya video di channel YouTube info Josh saat ini Langsung teman-teman Josh caranya seperti ini ya saya ambil satu buah kertas ini kertas HVS ya karena kertasnya lumayan besar Kertasnya lumayan besar saya akan potong ya saya akan potong jadi dua biar lebih kecil ya saya akan potong Potong jadi dua biar lebih kecil ya nggak apa-apa ini nggak rata nggak apa-apa oke Sudah saya akan gunakan yang lebih sedikit nih teman-teman Anda bisa lihat teman-teman ya Anda bisa lihat lubang yang ada di sweet hub ini ya lubang yang ada di sweet hub ini teman-teman nih ya kalau Anda akan memaku ya kalau Anda akan meletakkan atau langsung pasang ke tembok atau ke dinding gitu ya ke dinding itu tentunya akan kesulitan mungkin paku pertama oke tapi paku yang kedua Anda akan kesulitan untuk mengukurnya kira-kira jaraknya sama nggak ya terus kira-kira eh nantinya kondisinya lurus apa enggak ya nah caranya simple teman-teman caranya seperti ini langsung saja teman-teman nih pada posisi di sweet hub ini kita posisikan seperti ini ya yang pertama terus yang kedua kertas ini teman-teman ya ini kertas HPS kita taruh di sini kertas HPS kita ratakan ujungnya di atasnya ini ya ini kita ratakan nah kalau menurut Anda posisi sweet hub ini ya ini aja kita balik ya ini teman-teman nah ini menurut perkiraan sudah rata kalau sudah rata kita tinggal tentukan teman-teman ya ya kita tinggal cari ya lubangnya ini ya lubangnya lubang pada sweet hub ini ya ini lubangnya di sini ya ini lubangnya di sini ya ini lubangnya di sini ya ya kita lubangnya teman-teman nah ini bagian atasnya ini kita lubang yang satunya lagi ya satunya lagi kita cari lagi teman-teman ya kita cari lagi teman-teman teman-teman ini sudah dapat ya kita bentuk kita langsung lubang ini nah kita lubang ini kita iklokan juga ini teman-teman nah sudah dapat ya artinya teman-teman kita sudah mendapatkan posisi lubang atau posisi ya posisi lubang pada sweet hub ini diwakili ya ataupun sudah tertera ataupun sudah ada tanda pada kertas ini nah untuk mempermudahnya lagi kita tinggal pasang ya kita pasang disini saya tidak akan pasang ke dinding ya ke dinding tapi saya akan menggunakan satu buah media ya ini satu buah papan ya papan jadi saya akan menggunakan disini jadi teman-teman apa yang tadi kita sudah buat kita sudah putus cetak ya sudah kita cetak disini kita buat nih ya kita saya akan memperagakan teman-teman ya itu seumpama ini adalah dinding ya dindingnya dindingnya jadi tinggal taruh sini teman-teman ya hasil cetakan pada kertas tadi ya hasil cetakan kertas tadi kita tinggal sesuai kita kasih tanda kita kasih tanda di sini kita kasih tanda nih teman-teman ya kita kasih tanda kita kasih tanda bila sudah kita tinggal paku teman-teman ya kita tinggal paku saja ya dan paku setelah itu kita paku lagi teman-teman ya kita paku lagi ya sudah terpaku teman-teman nih nah nah sudah terpaku ya sudah terpaku dan kita coba tinggal pasang kita tinggal pasang hapsuit ini pada dinding ya pada dinding yang ada kita tinggal pasang saksian nih ya ya ini teman-teman ya hapsuit ya yang kita pasang sudah terpasang dengan rapi dan ini tadi teman-teman inilah cara untuk memudah kita memasang hapsuit ataupun modem yang mempunyai tempat pemasangan di belakang pada perangkat tersebut mudah-mudahan teman-teman cara ataupun juga informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini bermanfaat bila mana video ini bermanfaat untuk teman-teman joss jangan lupa untuk teman-teman joss ya like ya comment subscribe dan yang pasti jangan lupa untuk di share ya teman-teman joss sampai ketemu lagi di video-video berikutnya info joss joss infonya ya 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 ya